Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Sipitu-Pitu, nyaris putus akibat longsor. Hal ini dikhawatirkan akan membahayakan pengendara yang melintas. Meski pemerintah telah melarang mudik bahkan menghentikan operasional angkutan umum, namun mobilitas warga pengguna jalan diakini akan bertambah dibanding hari biasa selama libur Idul Fitri. Bertambahnya volume kendaraan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemacetan akibat jalan yang nyaris longsor. Terlebih saat ini jalan yang bisa dilalui hanya satu lajur, sebab setengah dari badan jalan telah amblas terbawa longsor. Mengantisipasi hal ini, petugas kepolisian dari Poler Seksi Borong-Borong siap untuk turun ke lokasi untuk mengatur lalu lintas, jika sewaktu-waktu arus lalu lintas macet. Kalau yang di Sipitu-Pitu ada itu tanah longsor itu, itu adalah masuk wilayah Toba. Kalau pun ada antilonjakan, kami siap dari Polres Tapanuli Utara siap untuk membantu Polres Toba untuk dalam rangka memperlancar arus. Cuaca yang memasuki musim hujan tahun ini dikhawatirkan akan mengikis tanah yang sewaktu-waktu mengakibatkan longsor hingga jalan putus total. Dari Tapanuli Utara, Tim Toba TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.